Intro Mohon diterangkan Quran Surat Al-Anfal ayat 24 Apa yang dimaksud Sesungguhnya Allah membatasi Antara manusia dan hatinya Ya coba dibaca ayatnya dulu Surat Al-Anfal Surat ke-8 Ayat 24 Ya ayyalladzina amanustajibu Lillahi walirrasuli Iza da'akum lima yuhyikum Wa'alamu an'allaha ya'hulu bainal mar'i waqalbihi wa'annahu ilaihi tuhsharun Hai orang-orang yang beriman Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul Apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya Dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan Ya Ya ayyalladzina amanustajibu Ya ayyalladzina amanustajibu Lillahi walirrasuli Iza da'akum lima yuhyikum Dan beriman Kalau Allah menyeru kamu kepada sesuatu yang menghidupkan Membawa kehidupan Yang kamu kabulkan lah Laksanakan seruan Allah itu Kehidupan itu maksudnya Ya Membawa kepada keimanan Membawa kepada jihad di calon Allah Membawa kepada suatu kebahagiaan hidup Ya Di akhirat mesok Atau di dunia sampai akhirat mesok Artinya membawa kehidupan Yang membawa kebahagiaan buat kamu Itu seruan Allah Duran Rasul itu ikuti Ya Ikuti Karena apa? Allah mengatakan Ya Wa'lamu annallaha yakulu baynal mar'i waqalbihi Ketahuilah Allah itu yang mendinding Berbatas antara kamu dan hatimu Ya Maka kita juga dituntunkan oleh Allah Berdoa Ya muqallib al-qulub Sapit kolbi Alantinik Ya Allah Yang membulakmbalikan hati ini Tetapkanlah hatiku pada agamamu Jadi Antara kebaikan dan keburukan itu sangat tipis Ya Bisa orang berbuat baik Akhirnya menjadi jahat Bisa orang berbuat jahat akan menjadi baik Makanya Itu menjadi batas Mendinding Batas antara manusia dan hatinya Maka Supaya hati manusia tidak terkencong Dekat terus pada Allah Syukur Orang udah beramal baik Ya Apa dilakukan dengan baik Malah jihad dicalan Allah Dengan hartanya Dengan jiwanya Dengan tenaganya Sholatnya pun rajin Puasanya rajin Infak zakatnya rajin Itu dijaga Kalau tidak dijaga Hawa nafsu Ya Bisa merusak itu semuanya Karena Terdorong Tarik dengan hawa nafsu Akhirnya bisa merusak zakatnya Bisa merusak Amal lainnya Bisa merusak hajinya Dan sebagainya Karena terseret oleh Keinginan hawa nafsu Itu hanya Hawa nafsu Mempertuhankan hawa nafsu Itu juga syirik Jangan dikira Orang syirik Hanya menyembah patung Batu Bukan Menyembah hawa nafsu Itu juga syirik Itu yang merusak amal Ya Maka Wa'lamu Anallah Yahulu Baina mar'iwak Waqalbihi Hati-hati Ketahuilah manusia Allah yang menindih Antara manusia Dan hatinya Kalau hati Lepas Mengingat Allah Lepas dari Aturan-aturan Allah Jatuh kepada Ajakan hawa nafsu Rusak semua amalnya Maka Orang harus selalu khawatir Jangan merasa Kalau Saya sergap ngaji Sergap sholat Juga puasa Seolah sudah menjadi Orang bersih Nanti akan masuk surga Kalau kamu mati Sampai begitu Dalam kahit begitu Saya Allah masuk surga Tapi di tengah-tengah itu Ada Kadang-kadang setan masuk Kita tidak terasa Ya Diasung Tadinya sodakoh Dengan niklas Dengan Eh barang mendapat Pujian orang Dipuji orang Sodakohnya tambah Lebih banyak lagi Karena mendengar Pujian tadi Malah saya pernah Contohkan Misalnya sodara Sedang nunggu Di kereta api Mau naik Kereta api lah Kemudian disana Ada anak-anak Ada orang Amen Ya Buat yang Sebelah-belahmu Ada yang memberi Ya Ratus Dua ratus Lima ratus Rupiah Nah Kemudian Kamu berikan Ya Kamu berikan tadi Seribu rupiah Nah Kemudian Orang disedekatmu itu Wah ilah Anak muda Tapi dermawan Masa orang Amen Kasih seribu rupiah Pemuda dermawan Kerunguh Dirasaan ini Kerunguh Ya kebetulan Nanti ada orang Amen lagi Tadi kasih seribu rupiah Sudah dipuji orang Sekarang kasih lima ribu Ya Karena Dorongan Menambah Pemberian tadi Karena mendapat apa Pujian Itu ria Rugugur Ramalmu Ya Kan tipis sekali Sama-sama Memberi Yang pertama Tadi dapat Nilai Dapat pahala Ini merusak amal Malah yang kedua ini Walaupun Pemberiannya lebih banyak Tapi merusak amal Maka hati-hati Allah mendinding Antara manusia Dan hatinya Karena kamu beramal Tadi karena Allah Dapat nilai Di sisi Allah Walaupun Enfakatuh Pemberianmu Sudahkahmu Nyasdikit Tapi yang kedua tadi Kamu memberi Sudahkah Lebih banyak Tapi didorong Karena ria Sedang ria Itu syirkul Aswar Syirik kecil Rusak amalnya Itu tidak merasa Begitu tidak merasa Maka hati-hati Bahwa orang selalu Pegang teguh Tuntunan Allah Ittakillaha Khaisuma Untah dimana saja Kamu takwa kepada Allah Jadi orang Beramal baik Jangan mengharapkan Pasti saya masuk Surga Nanti Ketentuannya Kalau kamu sudah mati Nanti Sebaliknya Orang yang selalu Berbuah jahat Seolah-olah Kalau Dunya merenung Itu Wah berbuahan Saya Wah sejak dulu Kok jahat Tidak pernah Baik Bisa saya Masuk neraka Waktu berbuah jahat Tidak pernah Teringat neraka Ngerti pun Mungkin tidak Maka berbuat Begitu Tenang-tenang saja Nah setelah Mendengarkan Radio MTA Atau TV Lihat itu Tersentuh hatinya Teringat Berarti yang saya Selama Lakuan selama ini Suatu kejahatan Yang tidak Diridui Allah Nanti akan Diadak Cadangkan Masuk neraka Bagaimana Supaya saya Bebas dari ini Berubah dia Menjadi orang baik Selalu Tekun Masyiat-masyiat Diberhentikan Semuanya Nah ini Berubah Jari jelek Menjadi baik Ini yang beruntung Tapi yang tadi Dari baik Menjadi Jelek Jadi antara Baik dan Buruk itu Baik dan jelek itu Sangat tipis sekali Maka ketahui lah Manusia Wa'lamu Anallah Yahulu Bayanam Mar'i Wa'kwalbi Allah mendinding Antara Kalau Allah Mendinding Dari kebaikan Ya Tidak bisa masuk Kebaikan itu Diberi keterangan Atau tidak Sama saja Ya Sawa'un alaihi Ma'andartahum Walam Tundirum Layuk Minur Terdinding Dari Kebaikan Yang bisa masuk Yang jelek-jelek Yang baik Tidak bisa Kenapa Tidak bisa Allah mengunci Hatimu Ya Orang dikunci Mati hatinya Dari kebaikan Itu juga Melalui Sunatullah Nah Melalui Sunatullah Nah Sebaliknya Ada tadi Orang yang selalu Berbuat jahat Berbuat dosa Ya Itu karena Tidak tahu Atau karena Tidak pernah Tersentuh Yang begitu Nah setelah Hakanya Dia mendengar Keterangan-keterangan Berkata-kata Radio Melihat TV Dan sebagainya Tersentuh Hatinya Berubah Dari jelek Tadi menjadi Baik Banyak juga Yang di Silatur Akad pagi Dulu ketika Belum pernah Dengarkan radio Belum pernah Lihat TV Itu Sholat Walaupun Ya saya meninggalkan Sholat itu Biasa saja Banyak yang Mengatakan Saya Sholatnya Dulu Bolong-bolong Sholat Bolong Itu rapopo Kayak-kayak Rapopo Ya Ya Saya Sholat Bolong Aku mau Bolong Ini Subuh Tol Gue Rasanya Hari Misak Saya Tak Buntet Tiga Bue Dan Subuh Bantangan Sok Bolong Nah Itu Setelah Setelah Mengerti Buka Hatinya Ninggalkan Ninggalkan Sholat Dengan Sengaja Jadi Kafir Percuma Kalau saya Datari Wangi Sholat Ngaji Atau 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 Jadi kafir Ya Berubah Kan Maka Antara Ini Allah Mendinding Dari Kebaikan Susah Menerima Kebaikan Tapi Kalau Mendinding Dari Kejahatan Susah Menerima Kejahatan Yang Jahat-jahat Tidak Bisa Masuk Di hatinya Sehingga Selalu Terpelihara Dirinya Dari Perbuatan Jahat Tapi Yang Didinding Oleh Allah Dari Kebaikan Terjaga Dirinya Dari Kebaikan Dari Kejahatan Selalu Berbuat Jahat Ya Padahal Yang Baik Masuk Hatinya Terdinding Terkunci Mati Tidak Bisa Masuk Maka Hati-hati Jangan Sampai Kita Jauh Dengan Allah Terpengaruh Dengan Situasi Atau Keadaan Dunia Ini Tidak Merasa Bahwa Perbuatan Yang saya Lakukan Itu Dusa Sekarang Ini Mengejek Menghina Merendahkan Sesama Muslim Sudah Seolah Tidak Ada Rasa Apa-apa Sebenarnya Bidoparte Dalam Zaman-zaman Politik Kalau Sudah Sering Dengarkan Youtube Atau Yang Di media Di Sosial Medsos Medsos Isinya Hanya Satu Dengan Saling Lainnya Ngele-ele Jatuh Menjatuh Padahal Sesama Muslim Dan Ini Sering Khutbah Di masjid Sering Iji Pengajian Di Mimbar Ini Tapi Coba Tidak Mengerti Bahwa Allah Menyatakan Rasulullah Menyatakan Sesama Muslim Haram Darahnya Haram Kehormatannya Haram Hartanya Dan Tidak Peduli Ini Sesama Muslim Menghina Meremehkan Sudah Sesama Muslim Haram Sampai Nabi Mengatakan Sibab Muslim Fusukun Menghina Meremehkan Mencati Saudaranya Sesama Muslim Itu Suatu Kefasikan Wakital Hukufrun Memeranginya Membunuhnya Kafir Jadi Kalau Kamu Memerangi Orang Muslim Kafir Kamu Meremehkan Merendahkan Menghina Sama Muslim Kamu Jadi Orang Fasik Padahal Hanya Terseret oleh Urus Satuan Politik Sudah Meremehkan Saudaranya Sesama Muslim Itu Enteng Lai Dan Budaya Tabayun Sudah Tidak Ada Sekarang Tabayun Ini Kurungu Tabayun Ini Asing Islam Padahal Perintah Quran Itu Orang Yang Beriman Kalau Kau Mendengar Berita Orang Fasik Membawa Berita Tabayun Tabayun Ini Apa Orang Mudah Padahal Koran Itu Nabi Pernah Mengatakan Jauh Sebelumnya Akan Datang Suatu Zaman Islam Tinggal Namanya Koran Tinggal Tulisannya Saja Tentisannya Islam Tapi Melanggar Aturan Islam Enak Kitab Susinya Koran Bunyinya Koran Tapi Melanggar Apa Yang Dilarang Koran Ya Enak Aja Mendengar Berita Kejelekan Saudaranya Sesama Muslim Baru Mendengar Berita Kalau Itu Jelek Sebar Luah Kalau Modal Sekarang Diviralkan Viralkan Berita Jelek Diviralkan Padahal Nabi Mengatakan Man Satara Muslim Man Satara Allah Fit Dunia Wal Siapa Menutup Aib Sudara Sama Muslim Kamu Aib Diakhir Ditutup Oleh Allah Menyebarkan Luas Aib Itu Tidak Boleh Kamu Menyebarkan Aib Sudara Itu Kamu Mengira Menyebarkan Berita Jelek Atau Berita Bohong Apalagi Itu Enteng Aja Tidak Ada Apa Bahwa Indah Allah Ya Adim Padahal Di Sisi Allah Penyebaran Berita Bohong Itu Suatu Perkara Yang Besar Di Sisi Allah Benci Dengan Seorang Sesama Muslim Mendengar Kok Jileknya Urung Ngerti Cerita Cerita Seolah Seperti Itu Ceritanya Seolah Seperti Itu Padahal Kalau ditanya Apa Apa Kamu Tahu Katanya Kata Teman Saya Begini Teman Teman Siapa Tidak Tahu Teman Itu Fasik Tidak Tidak Cedera Fasik Tabayun Jelas Kedula Apa Betul Seperti Itu Dan Bayan Nanti Akan Tahu Sebenarnya Bagaimana Alhamdulillah Yang Hadir Di Akad Pagi Banyak Orang Yang Mengutah Bayun Berita MTA Kue Elek Banyak Yang Tak Bayun Tapi Ada Yang Tidak Mengutah Bayun Langsung Melun Nyebarkan Wah MTA Wahabi MTA Itu Kealiran Sesat MTA Ngalarkal Anjing Kita Pernah Dengar Kalo Ngalarkal Anjing Dari Mana Beritanya Ya Katanya Katanya Itu Orang Fasik Yang Meritakan Itu Kok Fasik MTA Itu Ustaz Fasik Itu Kiai Kiai Fasik Itu Maka Allah Perintahkan Itu Tabayun Dulu Fasik Bukan Orangnya Si Pembawanya Dinyata Kalau Beritanya Itu Ternyata Bohong Oh Pembawa Beritanya Itu Walaupun Ustaz Walaupun Kiai Walaupun Itu Pasik Kalau Ustaz Yang Bener Enggak Mau Membawa Berita Bohong Itu Enggak Mau Kalau Itu Berita Itu Tentang Berita Itu Jelek Saudara Sama Musil Dia Enggak Akan Menyebar Luas Ini Jelek Diberitakan Saya Akan Temui Kalau Betul Jelek Akan Saya Nasiatif Ya Jadi Baik Tawasau Bilhak Tawasau Sebab Allah Mengatakan Semua manusia Itu Rugi Demi Masa Semua manusia Dan Rugi Kecuali Orang Yang Beriman Beramal Soleh Saling Wasiat Mewasiati Nasihat Menasihati Dalam Kebenaran Benaran Ini Al-Quran Nasihati Dengan Al-Quran Karena Quran Itu Suatu Kebenaran Mutlak Tidak Ada Salahnya Maka Orang Yang Tidak Rugi Kalau Melihat Sudaranya Menyimpang Dari Kebenaran Diluruskan Dinasihati Dengan Kebenaran Tadi Tidak Ada Model Begitu Sekarang Hilang Walaupun Ngaku Islam Tapi Ngelanggar Aturan Islam Enak Aja Nah Itulah Jamannya Zaman Sekarang Ini Sudah Luar Biasa Maka Kalau Kita Ngaji Memahami Yang Kita Kaji Membaca Situasi Semua Yang Dikatakan Allah Yang Dikatakan Rasulullah Makin Melihat Kebenarannya Kalau Dulu Nabi Mengatakan 15 Sabat Yang Lalu Akan Datang Suatu Zaman Islam Tinggal Namanya Quran Tinggal Tulisannya Ya Kapan Itu Terjadi Sekarang Sudah Terjadi Atau Belum Nah Kamu Lihat Sekarang Banyak Orang Ngakunya Islam Identisnya Islam Tapi Perlakunya Menginjak Aturan Islam Enak Aja Enggak Terasa Banyak Orang Mengakui Tafsucinya Quran Ya Tapi Quran Tidak Tulisannya Aja Perbuatannya Melanggar Al-Quran Pun Tidak Merasa Diingatkan Malah Enggak Marah Malah Menyebar Fidtah Sudah Biasa Sekarang Itu Kondisi Umat Islam Padahal Allah Mengatakan Waktasimu Bihab Lillahi Jami'an Orang Islam Itu Pegang Teguh Hab Lillah Agama Allah Kalau Pegang Agama Allah Jangan Kamu Pecah Belah Matiam Sekarang Dalam Keadaan Berpecah Belah Apalagi Bido Parti Bido Pilihan Wah Sudah Serem Serem Tidak Usah Orang Lain Memecah Belah Matiam Pecah Belah Sendiri Mengapa Pecah Belah Itu Menunjukkan Sudah Lepas Dari Pegang Nya Kalau Berpegang Teguh Hab Dillah Pasti Satu Itu Allah Yang Memerintahkan Jangan Bercerai Berai Hingga Kalau Kamu Bercerai Berai Berarti Tidak Pegang Teguh Hab Dillah Tadi Padahal Kalau Cere Berai Itu Sebenarnya Salah Satu Di Antara Adab Dijandikan Oleh Allah Al- Allah Berkuasa Mengirim Adab Dari Atas Kepala Misalnya hujan batu, hujan kerikil, hujan pasir, sambaran awan panas, itu siksa Allah. Atau dari bawah kakimu, gempa bumi, tanah longsor, itu bentuk adab yang dikiripkan Allah dari bawah kakimu. Atau masukkan kamu kepada suatu kelompok atau golongan yang selalu bertikai. Umat Islam satu dengan yang lain golongan, ada golongan bertikai, bermusuhan, fitnah-memfitnah, lempar-melempar, padu, itu siksa yang dikirimkan oleh Allah pada umat Islam. Orang Islam dalam keadaan siksa itu tidak merasa malah seneng. Lepas disiksa dengan pecah belah itu malah kalau maungannya malah takbir manggil Allah, Allahu Akbar, untuk nyerang saudaranya sesama muslim. Kalau yang bales, Allahu Akbar, ngenyak banget. Orang Allah melarang malah mau melanggar larangannya Allah, panggil-panggil Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kondisi kita. Maka orang yang ngaji jangan mudah dipecah belah, pegang teguh Qur'an. Nah inilah kalau kita ingin baik. Itu mendinding hati. Allah mendinding hati-hati. Kamu kadang-kadang merasa ibadahmu betul, merasa perbuatanmu betul, merasa jalanku lurus. Ternyata kamu menyakiti saudaramu, menghina saudaramu. Itu rusak amalnya. Allah mendinding hatinya itu. Hal dikunci mati oleh Allah hatinya, didinding dari kebaikan berarti tidak bisa menerima. Nasihat-nasihat baik tidak bisa menerima. Ada dindingnya yang menghalang. Terima kasih telah menonton.